Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots Oke guys, sesuai dengan judul dan sesuai dengan juga yang udah lo liat di atas meja NKI Akurasi Viper Ini adalah salah satu sepatu pertama yang diluncurin oleh NKI Ke pasaran gitu ya, ke market gitu ya Setelah diuji coba cukup lama oleh salah satu bintang andalan mereka Yaitu Adi Setiawan, pemain Persebaya Adi Setiawan ini ternyata multi position juga ya Jadi beberapa kali gue liat sempet main di DM juga gitu ya Main di back kanan ya posisi aslinya gitu Dan mantep juga loh Tapi gue gak tau ya sekarang lagi pake sepatu apa Oke, balik lagi ke sepatu ini guys Jadi sebelum gue memasuki pengalaman gue ketika gue pake sepatu ini Rasanya gimana Gue mau ngebahas dulu mengenai fitting guys Untuk sepatu ini Oke Kalau lo bisa liat nih guys Ini kan gue taro di posisi ini untuk sementara waktu gitu ya Jadi ya, kalau lo bisa liat Insole-nya warna merah Ya bukan kan, aslinya kan warna hitam ya kan Bener banget Jadi gue untuk sementara ini Gue tuker insole-nya dengan insole-nya vapor Nah, gue memang udah bawa sepatu vapor ini ke lapangan kemarin gitu ya Cuman pada akhirnya sih gak gue turunin sepatunya Gue cuman bawa insole-nya doang ke lapangan gitu Karena gue udah feeling Walaupun ketika gue unboxing Gue gak sebutin kalau insole-nya itu agak tebal gitu ya Jadi ya ternyata insole-nya itu agak tebal Gue sepatu ini sendiri belum gue fitting ya Ketika gue unboxing itu masih gue diemin aja Dan memang udah gue rencanain buat gue playtest di GBK gitu kan Stadion Kebanggaan Indonesia Jadi, ketika gue coba pake Gue pada saat Jadi sepatu ini gue pake di babak kedua lah ya gitu ya Pada saat gue mau babak kedua itu Gue sebenernya mau memutuskan mau ganti kos kaki Gue pengen pake ultra socks Karena ini ya Udah gue sebutin juga ketika gue unboxing Ini itu keliatan lebar gitu ya Kalau gue bandingin sama si LS20 gitu ya Kayaknya ini ujungnya keliatan lebar Dan sentimeternya juga Kalau liat di size chart-nya Yang gue beli ini 42 adalah 27,9 gitu Dan ini 28 gitu Jadi berkaca dari itu Gue mikir, oh ini sih Pasti bisa nih Gue pake kos kaki yang tebal gitu ya Kos kakinya ultra socks Dalam hal ini gue mau pake kos kaki ultra socks Jadi ketika gue udah gantiin Gue mau masukin kaki kaki gue Yang udah gue pake kos kaki ultra socks Itu tuh gila sempit Susah banget masuk Kayak necub sempit gitu Akhirnya gue pikir Wah bisa nih pake ultra socks Akhirnya gue keluarin Gue ganti kos kaki gue Dengan kos kaki nyaput bomput Indonesia Lampung Yang gak Ya Bisa gue bilang gak gitu Tebel gak gitu tipis juga sih guys Sedang-sedang aja lah Tengah-tengah gitu ya Itu ketika gue masuk Terus terang nih Jujur, kaki kanan gue Kaki kanan gue itu Kerasa nyangkut di bagian tumit gitu ya Kerasa nyangkut di bagian tumit Dan gue udah kayak Ini kayaknya terjadi nih Kayaknya lokalan yang bikin gue blister nih Terjadi nih gitu ya Udah mikir gitu Sedangkan kaki kirinya Ya bisa dibilang relatif lebih aman Cuman kerasa sempit aja di bagian sisinya gitu ya Gue jadi bingung ya apa ini Kenapa ya apa di bagian dalam ini dia Kelipat gitu ya Ini kan kayaknya lebih lebar Bahkan kalau gue Bandingin dengan ini juga ya Kayaknya masih lebih lebar NK ya kan Tapi gak tau guys Secara fitting Sempit di gue ya Jadi Lo mesti hati-hati Mengenai sizingnya sepatu ini Kalau bisa sih fitting dulu justru ya Karena Ya itu tadi ya Keliatannya kayak lebar Terus Sizingnya juga Sentimeter nih gak jauh beda dengan Specs 28 cm gitu ya Tapi ketika dipakai beda jauh Ini masih lebih Relatif lebih aman lah gitu ya Walaupun gue kalau pake Sepatu ini Belum pernah pake kosaki yang tebel kayaknya Apa pernah ya Lupa gue sampe lupa kan Gitu Jadi Fitting Dari segi fitting Cukup tidak menyenangkan Ketika gue pake gitu ya Ketika gue mau masuk lapangan Jadi Ya Rasanya gimana ya Nantilah gue ceritain ya Setelah fitting Gue akan ngebahas Masalah Durability guys Jadi Kalau lo udah tonton videonya Lokal Junior ya Lokal Junior tuh Mengalami kejadian yang agak Tidak menyenangkan Karena Lem-lemannya kuat Tapi Upper-nya malah jebol Gitu ya Nah Kalau gue bisa gue bilang Gue aman guys Alhamdulillah gue aman Gue pake sepatu ini Di babak kedua Di game gue di GBK Hujan sudah reda sih Tapi lapangan Masih sedikit Basah gitu ya Pasti basah lah gitu Walaupun Bagus sih ininya Apa Maksudnya apa ya Proses Proses pembuangan airnya gitu ya Apa itu bahasa Kerennya ya Itu cukup bagus Jadi lapangan itu tidak menggenang Ya hujannya juga gak lama Walaupun deres banget Itu bukan sekitar 5 menit doang Dan gue bisa bilang Durability sepatu gue Gak ada masalah ya Cuman ya ini Yang kirinya Agak sedikit-sedikit kebuka nih Nanti gue coba foto ya Kalau ini mungkin gak kelihatan kan Ini kasih Cuman ya Masih relatif aman lah Gue bilangnya Ini kebuka yang bukan Kebuka yang Gimana gitu ya Kebuka yang masih bisa Ya kebuka wajar lah Gitu ya Dan gue bilang juga Waktu gue unboxing Harusnya sih ini Kelihatan kuat gitu ya Rapih dan kelihatan kuat Lemen-lemennya Ya mudah-mudahan aja gitu ya Nah Terus Gue mau ke Pengalaman gue Pakai sepatu ini Jadi Sepatu ini guys Gue pakai sekitar Game Game terakhir ya Karena game terakhir gak begitu lama Sekitar 20 menit Game tersebut Dan In total Sepatu ini gue pakai Mungkin sekitar 30 menitan Gak sampai 35 menit lah ya Di bawah 35 menit Yang jelas Jadi gue Ada sedikit Waktu yang gue pakai Buat Beradaptasi Nah Ada proses Break in gak? Ada proses adaptasi gak Kaki gue ketika pakai sepatunya Ada Karena tadi begitu gue pakai Gue bilang Kaki kanan gue Terasa sempit Bukan terasa sempit ya Terasa nyangkut Di bagian belakang gitu ya Dan Kaki kiri gue terasa sempit Di bagian sisinya gitu Ketika gue pakai Sekitar Ya sebelum game lah ya Sekitar 10-15 menit Dan ketika game 20 menit Ya Alhamdulillah Ketika game dimulai Udah gak begitu terasa Sakitnya gitu ya Jadi kaki gue udah Proses break in Jadi artinya Gak seperti si Legian Sepatu ini Ada sedikit proses lah ya Proses penyesuaian kaki Di gue Dan alhamdulillah Kaki gue sih gak sampai blister gitu ya Langsung 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 break in lah Gitu dengan sepatu ini Ya mungkin Faktor lidah terpisah juga ya Lidah terpisah ini selalu Akan menjadi lidah Favorit gue sih memang Nah Terus Gue mau ngebahas Masalah Outsole-nya dulu guys Soul plate-nya dulu guys Soul plate-nya ya Ini Soul plate-nya lebih agresif Bahkan kalau menurut gue ya Kalau dibandingin dengan Soul plate-nya si Ortus Karena dia beneran Beneran ini blade Gitu semua ya Eh dia dia Gitu ya Lebih keliatan agresif Dan Ada beberapa momen Gue Merasakan Apa yang gue rasakan disini Gitu ya Jadi Somehow Ada beberapa kali Dua kali gitu ya Kalau gak salah Momen dimana gue Tetap kepreset ketika pakai Ketika ngejerbola Gue gak tau apakah itu Karena ya berat badan gue Gitu ya Apakah karena memang faktor Dari Hard ground Rumput tanah yang Dalam keadaan kering Ini sakit sih Di telapak kecil Atau di lapangan sintetik Gue bisa bayangin Ini menurut gue Cukup sakit Dipakai Karena ini Keras dan Agak tinggi Gitu ya Cuman kalau di rumput Basah Di rumput Yang tebal Ya ini enak Menurut gue Nah apa yang gue rasa Ketika gue pakai sesuatu Ya obviously Kalau gue pakai di babak kedua Kerasa banget Perbedaan beratnya guys Dan ini memang Beda beratnya kan Hampir 40-50 gram Jadi kerasa banget Cuman dari segi kenyamanan Ya oke lah Gitu So-so Dan Apa ya Ketika gue pakai sih Sebenarnya Gak ada yang istimewa banget ya Dari sepatu ini ya Cuman Ya oke lah Gue Ada sedikit Melakukan crossing Gitu ya Gue ada sedikit Banyak passing Gitu pakai sepatu ini Cuman sayangnya Gak ada syuting gitu ya Videonya juga bisa lo lihat lah Dan foto-fotonya Jadi Kalau gue bilang Sepatu ini sih Apa ya Overall Gue bilang sepatu ini sih So-so aja ya Gak ada Belum kerasa Spesialnya dimana Belum kerasa juga Gak enaknya dimana Gitu ya Cuman ya tadi yang udah gue jelasin aja lah Ada proses break-in Gitu ya Untuk sepatu ini Terus yang Menunjang sepatu ini adalah Kalau durability-nya Konsisten ya Maksud gue Gue gak tau At least Local junior udah ngalamin Sobek gitu ya Tapi gue alhamdulillah Masih lebih bagus Apa karena faktor lapangan Gue juga gak tau Menurut gue Kalau durability-nya Konsisten kayak gini Dengan harga yang gue dapet 300 ribuan Gitu ya 280 ribuan Ini sih layak Buat gue cobain Gitu ya Cuman Ya gak tau ya Gue juga pengen tau nih Komentar lo Kalau udah ada yang pake sepatu ini Ada gak sih yang ngalamin Kayak yang captain Eh kayak yang captain Kayak yang local junior alamin Gue pengen tau Banyak gak gitu Kalau enggak Kalau gue sendiri Ditanya Recommended gak bang Sepatu ini Gue akan bilang ya Kalau durability-nya Seperti yang gue dapatkan Sih recommended banget Gitu ya Walaupun gak bisa sih Gue head-to-head Dengan legend Ya ini masih jauh banget Harga juga ini Setengahnya harga legend Nah bisa dibilang Gitu ya kan Jadi ya memang Belum masuk di kelasnya Ortus legend Dan juga kelasnya S20 Memang masih perlu Banyak perbaikan Yang harus dilakukan NK Tapi ya Brand baru ya kan Mudah-mudahan sih Bisa terus berkembang Ke depannya Gitu ya Oke Segitu aja dari gue Kalau disuruh nilai Ya So-so Gak Gak Dibilang gak enak Enggak Dibilang enak juga Enggak Gitu ya Biasa aja bagi gue Keunggulannya adalah Dari segi harga aja Kalau durability-nya oke Ini worth it banget Kalau nilai Ya gak sampai 6 deh 6 deh Mungkin Rasa untuk sepatu ini Enggak Nothing special Bagi gue Apa karena gue pairin Gue lawanin sama Legion ya Gak tau juga ya kan Oke guys Segitu aja dari gue Kalau lo ngerasa video ini Bermanfaat Lo boleh like Lo boleh share juga Ke temen-temen lo Barangkali ada yang Pengen nyobain Pake NK Terus Kalau pada akhirnya Lo memutuskan subscribe nih Setelah lo nonton video ini Gila Makasih banget guys Mudah-mudahan Ya Makin banyak lah Video gue yang Bermanfaat ya kan Kedepannya Segitu aja dari gue Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian golden boots Mami